Rasio utang jangka pendek tadi ya, berdasarkan jangka waktu terhadap asal daripada total utang memang sudah turun, tapi angkanya masih 12 persen. Jadi sekali lagi pengelolaan utang ini sangat krusial untuk didalami ke depan. Untuk revenue memang sekitar 3 per 4 dari revenue negara dari pajak itu bisa dicapai, masih bisa dicapai seperti tahun yang lalu. Persoalannya adalah distribusinya, yang mana kenaikan itu nanti pasti lebih menyakitkan bagi menengah ke bawah. Jadi gini rasio atau kesenjangan bisa dipastikan juga akan meningkat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih Mas Hersu. Bang Kali saya berangkat dari posisi utang ya, jadi per 31 Januari 2022 total utang itu kalau dirupiahkan adalah Rp6.919 triliun. mendekati Rp6.082 triliun diantaranya adalah surat berharga negara, yang mana ini juga harganya tinggi, karena kalau tidak tinggi, kasih bunga atau bagi hasil, tidak ada yang beli. Jadi itu menjadi satu beban yang juga harus diperhitungkan, Pak Said, 2023-2024. Terdiri dari yang Rp6.082 triliun itu Rp4.819 triliun, memang domestik. Ini yang tadi yang cukup tinggi itu, yang falas, berupa falas itu Rp1.263 triliun. Ini datanya dari Kementerian Keuangan semua. Jadi ada beban yang cukup berat untuk meripay, membayar kembali. Nah pinjaman, pinjaman itu sekitar 12% dari total yang Rp6.919 triliun, yaitu Rp837 triliun. Dan ini luar negeri, luar negerinya dari Rp837 triliun itu adalah Rp823. Sekitar 14% diantaranya jatuh temponya dalam waktu satu tahun, jadi cukup tinggi. Ya, depan mata nih. Nah, apa namanya, kalau namanya pinjaman luar negeri, apalagi tadi ada jatuh temponya cukup tinggi ya. Karena dia subject to risiko kursus, risiko kursus itu menjadi lebih sulit diprediksi. Tadi yang dikatakan Pak Antoni, karena perubahan geopolitik dunia ini. Jadi semua ini membuat kita cukup khawatir. Artinya, tanpa suatu kebijakan fiskal yang kuat, kita takut berbagai hal yang tadi sangat gloomy disampaikan Pak Antoni, itu jadi kenyataan. Walaupun saya sebetulnya tidak berharap seperti itu, cukup berbahaya tetapi tidak amat sangat bahaya lah gitu ya. Nah, kalau dari segi moneter, menurut saya sebetulnya bagus ya. Inflasi kita terjaga lah dalam beberapa tahun terakhir. Tapi benar bahwa secara global, inflasi itu meningkat. Dimulai dari terganggunya global value chain, sehingga biaya-biaya untuk transportasi meningkat tajam, ditambah lagi dengan kenaikan energi tadi. Jadi kalau kita perhatikan data ya, misalnya untuk ICP, minyak mentah Indonesia itu, Tahun 2020 rata-ratanya itu adalah 40, 40 dolar, 40,45 per barel. 2021, 69. Jadi naiknya sekitar 50 persen ya. Kemudian akhir Januari sudah sekitar 86. Dan benar sekali tadi bahwa harga BBM ini berkorelasi dengan segala jenis harga. Jadi harga-harga pangan, Mas Arief ya, jadi kalau kita ambil data indeks harga pangan FAO, trendnya juga sangat tajam. Sangat tajam. Tadi kedeleh ya sudah kelihatan, gandum, gandum kita itu impornya itu 4 juta ya, sekitar 4 juta ton satu tahun. Jadi semua ini tentu menguras juga devisa tadi ya. Oleh karena itu, dengan perubahan-perubahan makro itu, bagaimana sebetulnya kondisi katakanlah utang kita tadi itu ya. Utang kita dari segi persentasi terhadap PDB sudah meningkat cukup tajam ya. Jadi saya ambil tahun 2014 saja, di awal 32,9 persen dari PDB. Kemudian, ini utang luar negeri saja, tidak termasuk dalam negeri. 2021 sudah 35 persen. Dan kalau kita masukkan utang dalam negeri, ya itu jatuhnya sekitar 41 persen dari GDP. Jadi kemampuan membayar utang bagaimana? Itu sangat penting kita lihat ya. Jadi antara lain, misalnya kita lihat rasio pembayaran utang itu dengan debt service ratio. Debt service ratio kita turun, Pak Arief ya. Jadi 2015, 30,57 persen. 2021, tinggal 21,59 persen. Kemudian, rasio utang jangka pendek tadi ya. Berdasarkan jangka waktu terhadap asal daripada total utang, memang sudah turun. Tapi angkanya masih 12 persen. Jadi sekali lagi, pengelolaan utang ini sangat krusial untuk didalami ke depan. Bagaimana dengan pajak, pajak dalam negeri? Memang pajak ini kita kemarin mendapat semacam keberkahan dari harga yang tinggi, harga komoditi yang tinggi. Jadi misalnya kalau kita lihat data di bulan Januari, akhir Januari tahun 2022, target itu dibandingkan dengan tahun lalu 281 persen. Terutama tadi, karena harga BBM yang sangat tinggi. Jadi beruntungnya atau bersyukurnya kita mungkin dari segi pajak, Pak Antoni, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan. Tidak terlalu mengkhawatirkan. Karena sebetulnya para pengusaha kita ini, walaupun tarif pajak itu dinaikkan, mereka tetap mampu bayar. Yang jadi persoalan adalah menengah ke bawah. Model-model dosen, pegawai gitu ya. Jadi apa namanya, yang pajaknya tidak ditanggung sama kantor gitu ya. Ini yang agak berat gitu. Jadi saya kira untuk revenue, memang sekitar 3 per 4 dari revenue negara, dari pajak, itu bisa dicapai. Masih bisa dicapai seperti tahun yang lalu. persoalannya adalah distribusinya. Yang mana kenaikan itu nanti pasti lebih menyakitkan bagi menengah ke bawah. Jadi gini rasio atau kesenjangan bisa dipastikan juga akan meningkat lagi. Saya kira sementara dari saya itu, supaya nanti waktu untuk diskusi bisa lebih banyak. Ketika matahari Tuhan memberi kabar. Hanya di atas kepala Panas melelehkan Padang yang luas Tak ada naungan Tapi engkau Pemimpin adil Tuhan memberi kabar gembira Tuhan memberi kabar gembira Setiap manusia Tuhan memberi kabar gembira Kau di mainkan Tuhan memberi kabar gembira Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia Tak ada bataan, tak ada penyelamat Maka adillah kau pemimpin Engkau bisa bawa mata air kebaikan Bagi manusia Kuasamu juga bisa menenggelamkan Maka jadilah kau pemimpin adil Maka jadilah kau pemimpin adil Masih